Pemerintah Kabupaten Merangin tetap melanjutkan program Full Day School pada tingkat sekolah mendengar atas, sementara pada tingkat SD dan SMP masih dalam tahap kajian mengingat sebagian besar siswa SD dan SMP mengikuti sekolah non-formal di Madrasa pada sore hari. Meski masih terjadi pro dan kontra terhadap penerapan program Full Day School, pemerintah Kabupaten Merangin tetap melanjutkan program Full Day School. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin M. Zubir mengatakan program Full Day School mulai diterapkan untuk tingkat SMA, sedangkan untuk tingkat SD dan SMP masih dalam pengkajian. Sesuai Permendikbud No. 15 Tahun 2018 terkait pemenuhan beban kerja guru selama satu minggu sebanyak 40 jam dan guru harus berada di sekolah hingga pukul 3 sore. M. Zubir menambahkan belum diberlakukannya program Full Day School untuk tingkat SD dan SMP mengingat sebagian besar siswa SD dan SMP di Merangin pagi hari mengikuti sekolah formal dan sore hari mengikuti sekolah non-formal di Madrasa. Sehingga siswa SD dan SMP masih pulang seperti jam pulang sekolah biasa, tetapi guru wajib pulang pukul 3 sore. Untuk Budesco itu sebenarnya hanya ditutupkan ke beberapa sekolah. Pertama sekolah yang dikulolah oleh provinsi, seperti SMA, itu sudah pelan-pelan memang sudah mengingatkan Budesco. Terus untuk yang dikulolah oleh Dinas Bikan dan Kabupaten, kita sebenarnya sudah ada aturan pemerintah mahu itu bahwa kegiatan proses belajar mengejar itu sampai jam 3 sore.